Halo semua, selamat datang di vlog Robi Kristiawan. Pada kesempatan kali ini kita mencoba membahas tentang L-Citrosis atau sebuah antibiotik yang sering dikonsumsi sembarangan oleh masyarakat kita. L-Citrosis ini adalah suatu antibiotik yang sudah tertera di BOK-nya, yaitu antibiotik. L-Citrosis itu adalah singkatan dari F-nya dari Fradiomycin, G-nya adalah Gramycidin dan Trosis. Trosis itu adalah sejenis tablet hisap. Nah, untuk isinya terdiri dari Fradiomycin 2,5 mg Gramycidin 10,1,0 atau 1 mg. Dan di dalam box ini terdapat sekitar 12 strip dimana 1 strip ini terdiri dari 10 tablet hisap atau 10 trosis. Apa sih L-Citrosis ini? L-Citrosis adalah suatu antibiotik yang berisi Fradiomycin dan Gramycidin. Oleh masyarakat awam ini sangat mudah didapat terutama di apotek yang sudah dipasarkan di seluruh Indonesia. F-Citrosis meiji ini memiliki spektrum antibakteri yang luas karena aksi dari Fradiomycin dan Gramycidin. Fradiomycin ini merupakan antibiotik yang baik terhadap gram negatif dan positif dan Gramycidin sendiri adalah efektif untuk bakteri gram positif termasuk mereka yang resisten terhadap penicillin. jadi ketika digunakan bersama-sama mereka akan bekerjasama dan menunjukkan tindakan yang sinergis dan bekerjasama untuk mengantisipasi bakteri yang patogen. Opsitrosis ini tidak seperti trosis yang lainnya dia memiliki bentuk seperti donat kita bisa buka disini bentuknya seperti ini kita sopek ya oke bentuknya seperti permen yang beredar di pasaran khas sekali dia seperti ini seperti ini bentuknya disini ada tulisan tulisannya FG Trosis dari pabrikanya adalah Meiji dari Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries dari Bangil Pasurwan bentuknya sangat khas bulat dan berbentuk seperti donat adalah berfungsi untuk mencegah bahaya kekurangan nafas atau suffocation sehingga bentuk ini dirancang untuk lebih mudah dan langsung bertindak terhadap selaput lendir atau faring atau pernafasan bagian atas sehingga ini obat ini sangat baik dan efektif dalam pengobatan dan pencegahan infeksi di rongga mulut atau faring fadio mesin sendiri sangat sedikit diabsorsi di saluran cerna sehingga dia baik bekerja di tempat infeksi jadi sangat reaksinya sangat cepat terutama di daerah rongga mulut atau di sekitar rongga mulut atau faring seperti menimbulkan efek samping yang serius jadi karena sifatnya neurotoxik jadi dia mempunyai sifat merusak saraf jadi diharapkan untuk mereka yang hamil dan menyusui tidak minum obat ini karena berpotensi terhadap air susu ibu di kemudian hari maksudnya langsung ke air susu ibu jadi untuk ibu menyusui sebaiknya tidak digunakan karena bisa membahayakan dan membuat efek samping ke air susu sehingga bisa diteruskan ke bayi dan obat ini sebaiknya jangan dikonsumsi dengan makanan atau minuman yang bersifat asam seperti minuman berkarbonasi jus jeruk atau jus lemon karena akan mengurangi kemampuan tubuh untuk menyerap obat-obatan secara maksimal efek sampingnya apa untuk minum efsidrosis ini untuk mereka yang alergi terhadap kandungan fradiomisin atau gramycidin dia akan menimbulkan alergi jadi harus hati-hati dan yang sering terjadi juga adalah obat ini karena rasanya cukup manis dan bentuknya seperti permen maka yang sering dilakukan oleh masyarakat kita menggunakan secara berlebihan jadi seperti antibiotik yang lain efek citrosis hanya diberikan sesuai dengan aturan minumnya sesuai aturan minum untuk antibiotik ini bisa ditanyakan kepada dokter anda terus apabila anda lupa meminum untuk dosis yang akan anda minum sebaiknya anda secepatnya meminum untuk dosis berikutnya jadi karena ini aturan minumnya satu bukan sembarangan kedua harus seperti jadwal antibiotik dan jangan menggandakan dosis artiannya karena rasanya enak anda minum sembarangan dan minum banyak itu sangat tidak dihancurkan jadi FG trosis ini adalah obat yang sangat dihancurkan ketika anda mengalami radang tenggorokan yang disebabkan oleh bakteri stabilococcus atau streptococcus yang sensitif terhadap radionisin dan gramicidinidi ini dan pencegahan infeksi sesudah operasi gigi atau mulut umpamanya operasi M3 atau gram bungsu atau gigi miring bungsu anda setelah operasi boleh diberikan obat ini jadi dia fungsinya lebih ke radang tenggorokan atau pas ke operasi mulut dan mungkin amandel yang beberapa dari kita mengalami juga boleh dan obat ini sekali lagi harus sesuai dengan petunjuk dokter tanyakan ke dokter anda untuk cara minumnya karena harus disesuaikan dengan umur dan usia jadi tablet ini juga untuk minumnya harus dihisap hingga larut semuanya jadi pelan-pelan dihisap sampai larut semuanya jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk epsidrosis ini sekali lagi epsidrosis ini adalah suatu antibiotik disini sudah tertera dengan jelas antibiotik jadi bukan permen atau suplemen makanan atau mungkin makan tambahan makanan yang bisa kita makan dan minum se maunya ini adalah suatu antibiotik dimana cara minum dan dosisnya harus disesuaikan dan harus sesuai dengan petunjuk dokter anda jadi untuk masyarakat yang mungkin sering meminum atau mengkonsumsi dengan seenaknya atau tidak suai takaran sebaiknya dari sekarang boleh dikonsultasikan dengan dokter anda untuk cara minumnya karena ini merupakan suatu antibiotik dan bukan merupakan suplemen makanan atau tambahan makanan demikian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua terima kasih sudah menonton di vlog Robby Christiawan terima kasih